selama eramesosoikum atau biasa disebut dengan samandinosaurus ada beberapa kelompok besar hewan perubah yang dulunya menjelajahi permukaan bumi di daratan dihuni oleh dinosaurus di perairan ada reptil laut dan di langit dikuasai oleh petirosaurus petirosaurus adalah reptil terbang dari eramesosoikum yang bukan termasuk ke dalam kelompok dinosaurus atau bisa dikatakan mereka bukanlah dinosaurus jadi, jika dikatakan sebagai dinosaurus terbang, itu salah mereka adalah reptil terbang yang telah punah banyak orang yang mengira kalau petirosaurus adalah jenis dinosaurus yang bisa terbang kesalahpahaman ini muncul karena keduanya hidup di zaman yang sama dan punya bentuk tubuh yang mirip ditambah dengan adanya kata saurus di akhir nama mereka membuat orang-orang semakin salah paham padahal keduanya merupakan jenis hewan yang sangat berbeda dan dinosaurus didefinisikan sebagai keturunan nenekmu yang terakhir dari saurisia dan ornitisia tidak termasuk petirosaurus ada yang perlu digarisbawahi disini kelompok reptil yang kalian kenal sebagai dinosaurus adalah nama yang berhasil dari kata denos dan saurus yang berarti kadal mengerikan bisa dibilang sekelompok reptil purba sedangkan petirosaurus memiliki reputasi atau tingkat yang sama dengan dinosaurus yang berarti kelompok reptil purba yang bisa terbang dimana namanya berhasil dari kata peteron dan saurus yang berarti kadal bersayap namun berbeda dengan dinosaurus dideinosaurus non unggas yang dikenal seperti arkeopteryx meskipun juga memiliki kemampuan untuk terbang petirosaurus termasuk ke dalam kelompok yang lain seperti halnya jika kalian menyebutkan t-rex ya, t-rex adalah dinosaurus namun t-rex adalah spesies dari kelompok dinosaurus dan petirosaurus seperti peteranodon lomiseps merupakan spesies dari kelompok peterosaurus peterosaurus pertama kali muncul pada periode trias akhir sekitar 228 juta tahun yang lalu dan puna pada akhir periode kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu selepas dari ketertarikan mereka terhadap lingkungan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan mereka mahir menghapung di permukaan air mereka juga mampu bergerak di darat seperti nemikolopterus memiliki lebar sayap hanya sekitar 25 cm sementara yang berukuran besar seperti kodzalkuatlus dimana bisa mencapai lebar sayap hingga 10-11 meter sayap peterosaurus dibentuk oleh memberan kulit dan otot yang membentang dari tubuh hingga ke jari keempat yang sangat memanjang struktur ini mirip dengan sayap yang juga awalnya dikatakan sebagai hewan laut atau kura-kura purba dengan cakarnya yang memotong tumbuhan laut peterosaurus pertama yang ditemukan ini sekarang dikenal sebagai peterodactylus antikus yaitu posil peterosaurus pertama yang diidentifikasi peterodactylus antikus adalah peterosaurus yang relatif kecil dengan perkiraan lebar sayap dewasa sekitar 1,4 meter seorang naturalis Perancis George Covier mengesulkan bahwa peterosaurus dapat terbang pada tahun 1801 dan kemudian menciptakan istilah peterodactyl pada tahun 1809 setelah ditemukannya kerangka fosil di bawah varia bang yang berbeda namun peterodactyl tetap menjadi istilah populer penelitian awal menunjukkan bahwa peterosaurus adalah hewan berdarah dingin yang lebih cocok menuncur daripada terbang aktif kemudian menemukan bahwa beberapa peterosaurus memiliki mantel bulu yang terdiri dari film yang mirip rambut yang disebut pignofibers seperti yang dijelaskan sebelumnya yang menunjukkan bahwa mereka berdarah panas dan menghasilkan panas tubuh mereka sendiri meskipun peterosaurus tidak tergolong dinosaurus mereka masih memiliki banyak kesamaan dengan peratur prasejarah lainnya dan masih banyak yang harus kita pelajari tentang peterosaurus